Bapak ini kan belum pernah kan? Ya betul Alhamdulillah juga Bu, saya pengen denger Ibu meraktekin ilmu RDAI apa Itu dagang ayam bisa sampai 300 Coba Ibu kasih tau saya Ibu meraktekin yang mana? Saya pakai praktekan yang selenggar galam Gimana Cusandam? Diapain? Direndam Dari sore kan Terus kita tidur Yang bangun tidur itu kita rendam Lalu kita mau mendasarin Karena ada gado-gado Ada sayurut pokoknya Nah terus kita alhamdulillah sudah berjalan Nah kurang lebih mau 1 bulan itu Kemarin baru 1 minggu Kemarin itu ada yang pesan 300 porsi Tepuk tangan! Gila Gado-gado ya alhamdulillah Udah mulai istilahnya Udah mulai mumpul-mumpul lagi Tadi itu Tadi itu 10 porsi Sekarangnya alhamdulillah Tadinya cuma 10 10 porsi Tadinya Sekarang Ayamnya 4 porsi pak Sekarang? Sekarang udah kembali alhamdulillah Reportan dong Gelo Alhamdulillah 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 Terima kasih wajib Dari? Dari Crown Oke pertanyaannya apa? Mau langsung atau menurin? Langsung aja wajib Makasih ya Sukses ya Kompaktur sudah berdua Kan mau investasi Bapak sini Pamit pamit Ya Ya mari Pertanyaannya Selanjutnya saya usahari Ayam goreng Ayam? Ayam goreng penyai Ayam goreng penyai Pertanyaannya? Kurang Kurang laku Kurang laku Terus aja Masih punya Jadi pengen lo nasib Ya naikin dulu dong Omsetnya Udah gangannya Kan udah ada di Youtube Remas alat kelamin Taruh di ayam penet mentahnya Remas alat kelamin Taruh di ayam mentah Mementah Sebelum digoreng Renung cala dalem Air rendung cala dalem Ambil cala dalem Ambil cala dalem Taruh di bawah meja Kan ada di Youtube ya Ada Bapak tinggal perhatikan aja Ada semua Dan omsetnya triliunan bos Gak main ratusan miliar lagi Triliunan Gak rapa Ada lagi Itu makanya Anggungan dipambayarin Nah kan kalau nanti itu Dapatkan nanti utangnya lunas otomatis Dari situ Ada lagi? Ibu bapak Praktekin aja bos Yang ada disini Atau kan tadi bapak lihat Ada yang kecentong Dicentongin aja bisa Untung bersih Perhari 10 juta 10 juta Itu Ayamnya dagangannya Yang mau dijual sebelum Tapi kecentong ini Di rumah Jangan di Depan lapak Nanti orang gila Gila lo Gila coorang tuh Ayam ditepok-tepok Pake centong Namanya juga ilmu gak waras Ya masih ngumpet-ngumpet Nyalakan ini juga Di rumah Jangan di Depan Nanti 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 Bapak Kalau dia mau pake Kalau dia pake Kalau dia gak pake Kan pake Bajunya dia Dasternya dia Rocknya dia Salah dalamnya dia gak pake Pake Colornya dia Bisa Gak usah pake Keradalung Gak apa-apa Ya Color bisa ada lagi? apa lagi? ibu? ibu apa? sekarang udah pernah kesini pak oh iya? kemarin satu bulannya lalu dan sekarang dipertiga ayam satunya ga ikut sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya saya tuh alhamdulillah ngikutin RDA ini kan gitu ya sudah agak ada kemajuan halo ada kemajuan yang kemarin kan kita menang jualan ayam goreng juga nah terus belum pernah itu mendapatkan yang 300 istilahnya yang mencapai 300 porsi itu yang pesan gitu alhamdulillah sudah sudah, tepat tangan dong waw alhamdulillah padahal selama ini belum pernah eh belum pernah sama sekali terus ibu meraktekin ilmu RDA apa tuh bisa sampai 300 ya itu sih lana dalam cano selangkalan bener oh bener oh gelong itu yang mau makan ayam pada bingsan masuk ke UGD alhamdulillah juga ketagihan gurih, gurih, gurih Mbak Nos ya alhamdulillah oh udah mencapai 300 ini udah mau layak artinya baru kemarin Pak ya tapi kan udah kan selama ini kan belum pernah kan ya betul alhamdulillah juga ibu saya pengen denger ibu meraktekin ilmu RDA apa itu dagang ayam bisa sampai 300 coba ibu kasih tau saya ibu meraktekin yang mana saya pakai praktekan yang selanggar dalam gimana tuh selanggar dalam diapain yang direndem kan pakai nih yang dari sore kan terus mau tidur kan yang bangun tidur tuh kita rendam lalu kita mau dasarin nih kan ada gado ada saroknya walau gak lalu kita udah kejalan nah udah kurang lebih mau satu bulan itu kemarin baru satu minggu kemarin ada yang pesen 300 porsi teman-teman wak! siap setelah di alhamdulillah istilahnya udah mulai mulai mumbul-mumbul tadinya 10 porsi ya alhamdulillah tadinya cuma 10 10 porsi tadi ya ya sekarang ayamnya per 4 porsi pak sekarang sekarang kita kembali Alhamdulillah sudah mulai ngelakitnya Alhamdulillah hasilnya sudah sampaikan ke sini tadi oh iya iya walaupun ya pak sebanyaklah gitu Alhamdulillah nanti pasti kalau bisa sambil ngomong Untung bersih 10 juta Untung bersih 10 juta Untung bersih 10 juta nanti 10 juta untuk bersih dan tanpa mgedein lapak contohnya ada Roni ya dia dan dia waktu datang kemari Roni dagang pelotong Om omsetnya perhari 15 juta Roni ngikutin ilmu RDI sekarang omsetnya kelontong perhari 280 juta berapa coba naiknya dari 15 juta ke 280 sekarang lagi saya setting untuk sehari naiknya 500 juta omsetnya omset perhari bukan perbulan kalau perbulan mau buat apa lu berubat ke RDI nggak level perhari lalu juga begitu Untung bersih 10 juta Untung bersih 10 juta Roni juga begitu omsetnya 250 juta omsetnya 250 juta sekarang ini omsetnya di 280 ini lagi kita naikin untuk jadi 500 perhari berarti kalau 30 hari berapa lagi 15 miliar Hai sebulan ya Pak SNN Coba degang kelontong kau kelontong gula kopi teh ciki-ciki gitu iya dia bisa mau selalu enggak ada lagi ada lagi berani Pak ya udah praktekin ada lagi ya percaya terima kasih 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 terima kasih